Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Beberapa waktu lalu kita mendapat informasi bahwa film Godzilla vs Kong akan ditayangkan di layanan streaming HBO Max Bukan di bioskop, mengingat banyaknya bioskop di dunia yang tutup karena pandemi Sebenarnya kabar tersebut masih berasal dari Warner Bros. sendiri, bukan dari Legendary Pictures Legendary Pictures sangat ingin film ini tayang di bioskop Karena selain pendapatan film yang ditayangkan di bioskop selalu tinggi, penonton juga akan merasakan sensasi film yang megah Namun sayangnya Legendary harus menerima kenyataan bahwa sangat sedikit sekali bioskop yang buka Keputusan sementara pun diumumkan oleh Warner Bros. Pictures berdasarkan banyaknya film-film dari perusahaan lain yang ditayangkan di layanan streaming online Lantas hal tersebut membuat Warner Bros. harus mengikuti jejak-jejak perusahaan film tersebut Legendary awalnya sangat tidak setuju dengan keputusan Warner Bros. ini Sehingga terdengar kabar bahwa kedua perusahaan film yang menggarap film Godzilla vs Kong ini sempat memiliki konflik Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa trailer Godzilla vs Kong tidak kunjung ditayangkan Dan baru-baru ini, menurut laporan media THR, konflik keduanya sudah mendekati titik terang Yang dimana keduanya setuju agar film Godzilla vs Kong ditayangkan di HBO Max dan di beberapa bioskop di dunia Namun Warner Bros. harus membayar Legendary Pictures senilai 250 juta dolar untuk mengecilkan jumlah kerugiannya Karena sejak film Godzilla 2014 dibuat sampai Godzilla vs Kong ini 75% biaya pembuatan film tersebut selalu berasal dari Legendary Pictures Mungkin bagi kita, fans Godzilla sendiri ini adalah urusan yang jarang mendapat perhatian dari sebuah film Kita selalu meminta tentang kabar-kabar sederhana mengenai film Seperti trailernya kapan, penayangannya kapan Padahal di dalam perusahaan film itu sendiri terdapat urusan rumit yang kadang sulit untuk kita mengerti sebagai orang awam Memang di mata si pembuat film, ini adalah soal uang Mereka membuat film bukan hanya untuk menghibur Tapi bertujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya Karena mereka juga memiliki tanggungan untuk membayar kru dan para aktor yang ada di film tersebut Ngomong-ngomong soal para aktor Warner Bros. dan Legendary Pictures sedang mendiskusikan sarana penayangan film Godzilla vs Kong kepada para aktor yang terlibat Karena bonus pendapatan yang paling besar yang didapat oleh para aktor biasanya berasal dari bioskop Dan otomatis, jika penayangan film Godzilla vs Kong ini dilayanan streaming Maka hal tersebut akan memotong kisaran pendapatan mereka Dan ya, kesimpulannya adalah kemungkinan besar Godzilla vs Kong akan ditayangkan di HBO Max Dan bagi negara-negara yang bioskopnya ada yang buka Maka kemungkinan akan ditayangkannya film Godzilla vs Kong di sana Jadi kita punya dua pilihan Nonton di HBO Max atau di bioskop Halo semuanya, selamat siang, sore, malam Perkenalkan nama admin Muhammad Nasrullah Kalian bisa panggil aja Nasrul atau panggil aja Mimin Kayak di kolom komentar biasanya ya Udah 100 ribu subscriber, bahkan lebih ya Terima kasih buat kalian yang udah subscribe Kutu Film Dan setia nontonin video-videonya Kutu Film Jadi karena udah 100 ribu subscriber Banyak yang nanya Bang, face reveal dong Padahal, padahal kalau misalnya kalian gabung grup Facebook Kutu Film Itu udah tau lah Muka-muka Mimin itu kayak gimana gitu loh Karena disana Mimin sendiri jadi adminnya gitu loh Masalahnya bingung kalau udah face reveal mau ngapain Makanya abis face reveal ini Mimin akan live streaming di Facebook Biar ada sesuatu gitu loh Jadi Mimin akan live streaming di Facebook Di Kutu Gaming tepatnya FB-nya Kutu Gaming Kalian bisa follow aja Cari Kutu Gaming di Facebook Kalian bisa follow atau klik link di deskripsi ya Disana kita bakal ngobrol santai Atau Q&A Dan juga main game gitu Kalau misalnya Q&A di channel ini Kayaknya kurang seru ya Kurang bebas aja gitu Gimana kalau misalnya Q&A-nya sambil live streaming gitu Lebih seru kalian bisa tanya apa aja gitu loh disana Jadi Mimin akan mulai live streamingnya di hari Pas video ini di upload Mimin akan mulai dari jam 4 sore Di Facebook Gaming Kutu Gaming Silahkan kalian follow dan Biar dapet notifikasinya pas Mimin udah mulai streamingnya gitu loh Jadi ya gitu aja Terima kasih buat kalian sekali lagi Yang udah subscribe Kutu Film Yang udah nontonin video-videonya Gak nyangka bisa 100.000 subscriber lebih Padahal cuma bahas Kaiju-Kaiju Monster Raksasa Godzilla Yang notabene-nya bukan konten yang Apa ya Yang banyak dibahas orang gitu loh Terima kasih buat kalian Yang sebanyak-banyaknya Terima kasih banyak Sampai jumpa di Facebook Kutu Gaming Bye